Pemirsa Menteri Siti Nurbaya menginstruksikan Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan untuk segera menyelesaikan permasalahan lahan pembangunan bendungan Riam Kiwa Banjar. Hal itu dikarenakan sebagian lahan pembuatan bendungan itu masuk ke dalam kawasan hutan lindung. Pembangunan Bendungan Riam Kiwa Pemirsa Menteri Siti Nurbaya menginstruksikan kepada Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Rwanda Agung Sugardiman segera menyelesaikan permasalahan lahan tersebut. Menteri Siti Nurbaya juga mengundang jejaran Pemprov Kalsel, Kementerian PUPR dan pihak terkait lainnya untuk membahas permasalahan alih fungsi lahan tersebut di Jakarta. Kabupaten Banjar yang sekarang itu masih seterusannya yang tahun lalu dan jawabannya harus ada di Bendungan Riam Kiwa. Jadi ada persoalan tanahnya di hutan lindung, ada persoalan juga bahwa itu masih dalam pembahasan untuk PSN. Jadi saya minta Pak Dirjen Rwanda selesaikan masalah tanahnya itu. Sementara itu, Sekda Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar, bersyukur persoalan tersebut ditangkapi cukup baik oleh Menteri Siti Nurbaya. Memang tadi kita laporkan Bumendri, salah satu solusi untuk menyelesaikan panjir di wilayah Kabupaten Banjar dan sekitarnya adalah pembangunan Bendungan Riam Kiwa tersebut, di mana pembiayaannya sudah ada alokasi anggaran menggunakan dana lun di Kementerian PUPR dan terkendala masalah lahan tersebut. Roy Rizali Anwar menambahkan, proses pengerjaan pembangunan Bendungan tersebut masih dalam tahapan lelang. Sementara untuk pembiayaannya, sudah ada alokasi anggaran menggunakan dana bantuan luar negeri di Kementerian PUPR. Dalam rencana pembangunan Bendungan Riam Kiwa, sekitar 700 hektare lahan masuk dalam kawasan hutan dan sekitar 5,81 hektare lahan tidak termasuk di areal kawasan hutan.